Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada pemirsa Kita sampaikan di video ini pemirsa Tentang budidaya ikan nila di kolam tembok ya pemirsa Ini kolam multipungsi pemirsa Kadangkala kalau hari besar dijadikan waterboom Ini kita kuras, kita bersihkan, kita cuci menggunakan kaporit Lalu kita jadikan waterboom tempat pemandian Tapi kalau suasana hari-hari biasa pemirsa Nah ini kita jadikan kolam ikan Nah ini keuntungannya sebenarnya untung ikan pemirsa Keuntungannya Karena ikan ini awannya satu itu bisa bertelur sampai 12 ribu ekor pemirsa Jadi keuntungannya lebih banyak Nah ini kita bisa di 2024 cocoknya adalah budidaya ikan nila seperti ini pemirsa Sambil kita bersolawat pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini pemirsa Kalau dibaca 99 kali Maka orang suka kepadamu Tapi kalau dibaca 100 kali Rezekimu akan ditambah Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi berbeda Karena Nabi Sulaiman ini bisa bicara dengan binatang Bahkan kekayaannya sampai sekarang pun masih banyak Pemirsa terkaya Nah ini kita bayangkan Kalau kita ini menggunakan doa Nabi Sulaiman Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrohmanirrohim Kalau solawat tadi pemirsa solawat Zibril Solawat yang diucapkan oleh Nabi Adam Mas kawinnya untuk si Siti Hawa Jadi solawat pertama itu adalah Sallallahu ala muhammad Padahal Rasulullah belum terlahir Ataupun belum tercipta Jadi Nabi Adam ini bertanya Siapa Muhammad Sedangkan saya orang pertama Seperti itu Karena Nabi Adam sendiri Menginjak daripada tanah Ataupun menginjak Tempat dia berpinjak Dia selalu hormat Karena dia tahu asalnya dari tanah Karena baru pertama orang ada Setelah itu kok ada Binatang berpasang-pasangan Kok dia tidak Seperti itu Dan akhirnya Ini si Nabi Adam ini Bertanya dengan Zibril Ya Zibril kenapa saya diciptakan sendiri Tidak berpasang-pasangan Lalu menghadap dengan Allah Setelah itu diambil tulang rusuknya Dijadikan perempuan Ataupun manusia pertama yang perempuan Lalu mau disentuh dengan Nabi Adam Tidak diperbolehkan dengan Zibril Saya menghadap Allah Dan ternyata Allah Menyampaikan kepada Zibril Bahwa solawat dulu maharnya Kalau kita sekarang ini Mas kawinnya Mas kawinnya seperangkat Ala sholat Kadang-kadang menggunakan uang Yang berbentuk Berbentuk tanggal Ataupun tahun Seperti itu Jadi kalau Nabi Adam ini Maharnya Salallahu ala Muhammad Jadi solawat pertama Tapi sering diucapkan dengan Orang-orang penduk pesantren Yang ada di Gontor Ataupun di Madura sana Mereka mendapatkan keuntungan Ataupun kerejekian Dan namanya bisa berubah Menjadi solawat Pembawa rezeki Padahal itu solawat Zibril Karena solawat Yang disampaikan Zibril Kepada Nabi Adam Jadi solawatnya Seperti ini Pemeriksa Mungkin pemiriksa Lebih tahu dari kami Tapi kami hanya Yang menyampaikan Walaupun satu ayat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ya Nabi salam alaikum Ya Rasul salam alaikum Ya Nabi salam alaikum Salawat Ula halai Nah ini pemiriksa Airnya digunakan Untuk menyiram labu Seperti ini pemiriksa Dan ini buahnya pemiriksa Ini buah labu Nah kemarin ada juga Yang sudah disayur pemiriksa Tapi disana itu Tidak tahunya ada Anakan Tarsan pemiriksa Ada penampakan Disa ada pemiriksa Sallallahu ala muhammad Nah ini ikan patin ya pemiriksa Sallallahu alayhi wa sallam Tapi campur pemiriksa Dengan nilai ini Sebenarnya ikan patinnya Ini malu-malu pemiriksa Kenapa tergolong Seperti gurameh pemiriksa Malu-malu Tapi biasanya Kalau ada makanan diatasnya Cepat sekali Nah itu Ini patin Kalau yang disana itu Gabus pemiriksa Disamping musholai itu Gabus Nah ini pemiriksa Barakallahu alayhi wa sallam Barakallahu alayhi wa sallam Semoga yang subscribe Yang like ya Allah Panjangkan umurnya Dan jauhkan dari penyakit Dan musibah ya Allah Dan doa selamat Dan doa tolak bala Hamamun ya Allah Allahumma inna nasluka Selamat anfi din Wajizadatan bil ilmi Wabarakatan bil rezeki Watobatan qbal maut Warahmatan ba'dal maut Allahumma win alayna Pil saharatil maut Wa anajataminan awa'at Wa hidayah Sabila Allah Barakallahu alayhi wa sallamu alaykum wa rahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh